Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejarah Ya baik, kita berjumpa lagi sejarah daring ya Di video pembelajaran ini Kali ini kita akan membahas tentang Pembelajaran media IT untuk sejarah Utamanya dalam bidang sejarah visual ya Atau sumber-sumber visual Nah perlu saya jelaskan bahwa Yang namanya sumber sejarah itu Tentu bukan hanya sumber-sumber lisan Tapi juga sumber-sumber tertulis Maupun sumber-sumber visual ya Nah sumber-sumber visual ini Itu bisa kita gunakan dalam penelitian kita Termasuk dalam penelitian skripsi Anda sekalian Nah oleh sebab itu Maka perlu kita kembangkan pengetahuan kita Perlu kita perbesar daya ingin tahu kita Akan sumber-sumber sejarah visual Yang ada di website Selain karena murah Tentu yang paling tidak kalah penting adalah Sumber ini berisi sumber primer ya Atau informasi primer Tentang suatu objek sejarah Nah sebab itu kita perlu mengenal Aneka situs-situs yang menyimpan sumber-sumber tersebut Statusnya seperti apa Gratis atau tidak Dan yang paling penting adalah Bisa memastikan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya Bisa kita gunakan sebagai bagian dari analisa sejarah kita Ya sebelum itu Tentu saya harus memberikan gambaran singkat dulu ya Tentang Dimana posisi kita Ketika berhadapan dengan sumber sejarah visual Nah yang pertama Kita harus sama-sama paham Bahwa kedudukan sumber visual itu Sama halnya dengan sumber literatur ya Sumber tertulis Beberapa sumber visual ini Bermuatan sumber primer Artinya bisa kita gunakan sebagai sumber penelitian sejarah Yang kendati kita tidak memegang Bukti fisiknya Tapi bisa kita ketahui keasliannya dari Siapa yang mengeluarkan atau mengedarkan sumber visual ini Misalnya yang akan kita bahas pada kali ini adalah Situs digitalcollections.universitelyden Jadi situs koleksi digital yang dimiliki oleh Universitas Leiden Yang di dalamnya itu memuat sumber visual berupa peta Kemudian gambar Maupun foto-foto lama Nah harapannya ketika kita mengakses sumber ini Kita bisa mendapatkan banyak informasi Yang kita gunakan untuk memperkuat analisa kita Baik kita langsung ya Masuk ke dalam situsnya bersama Agar kita bisa Melihat lebih lanjut Bagaimana Situs itu digunakan ya Ya mudah-mudahan sudah terlihat di kalian ya Nah jadi ini adalah tampilan depan Dari Digital Collections ya Nah yang perlu Anda perhatikan kalau disini Silahkan lihat di bagian kolom pencarian ya Disini ada lembaga-lembaga Ataupun tempat-tempat penyimpanan koleksi digital Yang sudah bermitra dengan situs ini Yang koleksi-koleksinya bisa dilihat Dan bisa didapatkan di situs ini Nah untuk mempermudah pencarian Anda silahkan All Collections saja Artinya apa yang Anda cari itu Ada di koleksi-koleksi yang Tadi dijelaskan ini Ya interface-nya singkat ya Gambar dari situs ini singkat Tapi informasinya sangat banyak sekali Oke coba disini akan saya praktekkan Nanti tentu Anda harus praktekkan sendiri Dari gambar yang akan kita pilih ya Disini saya ingin mencari kata hajj Dengan kata kunci hajj Ya satu hal yang perlu saya ingatkan Ketika mencari sesuatu di situs ini Usahakan menggunakan bahasa Belanda Kenapa harus bahasa Belanda? Karena sebagian besar koleksi Dari situs ini Itu menggunakan Atau ditulis dengan keterangan bahasa Belanda Jadi Anda harus pahami betul Kata kunci yang digunakan Supaya ketika Sampai pada gambar-gambarnya itu Kita mendapatkan gambar-gambar yang Sesuai dengan kebutuhan kita Baik kita akan praktekkan ya Disini kita menggunakan kata hajj Kita cari Nah disini sudah ada beberapa foto haji Nah disini bisa Anda perhatikan di bagian Sebelah kiri ya Ini ada beberapa hal yang bisa Anda Gunakan untuk memfilter Pencarian Anda Ada yang material type ya Tipe materialnya seperti apa Terus ada lembaga-lembaganya Anda bisa search by lembaga Atau by apa Akses Full akses Atau yang masih Terbatas Itu bisa Anda lihat disini Nah disini Ada satu foto yang unik ya Nah ini Anda perlu perhatikan juga Fotonya dipublish tahun berapa Dan tempatnya dimana Seperti foto ini misalnya dari Mekah Tahun 1910 ya Coba kita klik Nah ini Nah ini ada satu foto unik Ya ini adalah foto Kaabah ketika banjir ya Waktu Kena banjir ya Maksudnya itu Kaabah kena banjir Anda bisa perhatikan dulu disini informasinya ya Dipublish Artinya dimiliki oleh Laydan University Titlenya Banjir ya Waktu kena banjir Pemiliknya ini penting juga Mahmud Hamdi Arab Girli ya Jadi Ini di balik ya Bukan Arab Girli Mahmud Hamdi Tapi Mahmud Hamdi Arab Girli Terus ini notenya ini catatan tentang foto itu Diambil ketika Kaabah itu sedang banjir Dan diambil kemungkinan dari Suatu gedung yang namanya Gedung pemerintahan Hamidiyah Dan banjir ini dikenal dengan Kedif Flut ya Dengan banjir yang namanya Banjir Kedif Nah Hal yang sangat penting Anda perhatikan itu adalah Tahunnya Berarti ini tahun 1910 Artinya Kalau Anda meneliti tentang Musim haji Ataupun tentang Orang Nusantara Pergi haji Tahun 1910 Atau 1920 Ini bisa Anda gunakan sebagai Sumber primer Dengan catatan seperti ini ya Ketika kita menggunakan sumber foto Itu bukan sebagai pelengkap Posisinya Tapi memang sebagai bahan Untuk memperkuat analisa kita Misalnya Fenomena haji apa yang ada pada tahun 1910 Salah satunya adalah banjir Nah dari situ Anda perlu mengejar Sejumlah informasi lanjutan Misalnya tentang bagaimana Banjir itu datang Terus tentang bagaimana Kondisi jemaah haji Ketika banjir Terus Bisa juga Anda kembangkan Bagaimana pemerintah Arab Saudi itu Atau pemerintah Hijaz Ini Menangani banjir tersebut Ini bisa Anda cari itu Hanya berbuka foto ini Jadi Anda bayangkan Satu foto itu bisa memantik Banyak pertanyaan Yang kemudian bisa Anda Analisa lebih lanjut Sehingga menimbulkan Satu temuan yang menarik Satu temuan yang autentik Karena berlatar belakang sumber primer Dan Anda bisa menggunakan itu Sebagai salah satu temuan penting Dalam penelitian Anda Nah jadi penggunanya seperti itu Sekali lagi bukan sebagai pelengkap Tapi adalah Untuk memperkaya informasinya Jadi disini Kalau pelengkap itu Hanya sebatas Menyematkan foto itu Di dalam teks Misalnya Anda sudah menceritakan nih Kondisi Mekah pada tahun 1910 Terus Anda Sisipkan foto itu Sebagai pelokal Atau bahasa Yang mudanya ya Buat Anjang-manjangin halaman lah Nah itu tidak seperti itu Tapi adalah Untuk memperkaya analisa Artinya jangan hanya Berhenti pada Memasang foto Atau menempatkan foto Di teks Tapi lebih pada Kita membangun analisa Dari foto tersebut Begitu Kalau saya pribadi Bisa mendeskripsikan foto ini Bisa sampai 2-3 paragraf Jadi Kalau banyak foto Berarti banyak analisa Yang dikembangkan Nah disini ada menu Download ya Anda bisa download Fotonya disini Supaya hasilnya Lebih bagus Oke kita kembali Ke koleksi lain Nah disini ada Beberapa Sumber-sumber Literatur juga ya Bisa Anda Simak juga Barangkali ada Yang penting ketika Anda Meleliti tentang haji Nah ini juga Gambar yang tidak kalah penting ya Ini adalah gambar Pangeran Abdullah Jadi seorang Guvernur dari Hudaidah ya Dia sedang melakukan Inspeksi Pasukan pengamanan haji Di garis pantai Jadi Dari sini Ini fotonya Tahun 19 Nah ini Anda bisa lihat ya Tahun Sekitar 1910 ya 1910 Jadi foto ini Ada Pada tahun Sekitar 1910 ya 1934 ya Ini published Atau created 1934 Di Hudaidah Nah hal yang bisa Anda ambil dari sini Ini apa Banyak sekali Yang pertama Bahwa pada tahun 1934 Sudah ada kesadaran Pemerintah Hijaz Itu mengamankan Jalur haji Haji ini kan Kalau pada tahun tersebut Kan masih menggunakan Unta ya Dan jalurnya itu Termasuk Jalur yang rawan Banyak pencuri Orang badui Yang jahil Merampok Harta Para Para Hujaj Di perjalanan Maka perlu ada Pengamanan Nah ini Pengamanan ini Sudah disiapkan Rupanya oleh Pemerintah lokal Salah satunya adalah Gubernur Hudaidah ini Pangeran Abdullah Jadi Anda bisa lihat Memang Militernya masih Sangat sederhana Sudah menggunakan Senjata Terus sudah menggunakan Kuda Dan mereka sudah tahu Caranya baris berbaris Sederhana Dan lain-lain Jadi disini Mengindikasikan Sudah ada Pengamanan Atau sudah ada Sistem keamanan Yang dibangun oleh Pemerintah Arab Saudi Untuk mengamankan Jemaah haji Nah ini kan Informasi yang berharga Dari sini Kita bisa Mengamati Informasi Yang bisa Memperkaya Temuan kita Tentang haji Jadi yang namanya Analisa tentang haji Bukan hanya Kapal haji Bukan hanya Pelabuhan Bukan hanya Penyakit Yang besar Saat itu Seperti Flow Spanyol Dan lain-lain Tapi juga mengenai Keamanan haji Ini kan Temuan yang penting Dan yang paling penting Temuannya itu Dari sumber Primer Karena lagi-lagi Foto itu adalah Sumber primer Bukan hanya Sumber tertulis Ya itu Anda bisa cari Foto-foto yang lain Kalau berkenaan Dengan haji Atau Sumber-sumber yang lain Nah ini juga ada Satu koleksi Yang dimiliki oleh Abdul Patah Jadi Abdul Patah Ini adalah Dokter Pribumi Yang ditugaskan Pemerintah India Belanda Untuk Memeriksa Kesehatan Atau memberikan Obat pada Jemaah haji Di Ijaz Nah disini Dia punya koleksi Foto-foto yang bisa Anda gunakan sebagai Bahan penelitian Anda Ya Fotonya foto eksklusif Ini ya Artinya Anda bisa Menggunakan foto-foto ini Sebagai Bahan analisa Anda Nah ini ya Ada bangunan haji Ada pondok-pondok Tertentu Terus ada Kegiatan jemaah haji Ketika senggang Dan lain-lain Artinya Disini ada Sisi-sisi humanis ya Atau Sisi-sisi Kemanusiaan Dari Perjalanan haji Karena Sejatinya Haji kan dilakukan Oleh manusia Dan manusia tentu Tidak 24 jam Dia beribadah Ada Sisi-sisi humanis Ketika mereka Berkumpul Berkumpul di Mina Kemudian berkumpul Dengan teman-teman Dan lain-lain Seperti ini kan Fotonya bisa Anda cuplik Anda perhatikan Bagaimana Kegiatan mereka Berkumpul Untuk mengisi Waktu senggang Atau Apa yang mereka Lakukan ketika Tidak sedang Di Mekah Ini kan bisa Anda Kembangkan analisanya Dari foto-foto ini Nah selanjutnya Saya mengajak Anda juga Bahwa Situs ini Bukan hanya Menyimpan Gambar Atau foto lama Tapi juga Peta Nah disini Saya contohkan Misalnya Kita ingin Melihat Peta Tentang Kediri Anda boleh Mencoba Dengan Wilayah Lain Yang mungkin Menjadi Bahan Objek Penelitian Anda Nantinya Nah saran saya Kalau Anda melihat Peta Ini Pastikan dulu Peta ini Dibuat tahun berapa Misalnya Ini tahun 1969 Berarti Peta ini Dibuat Di masa Pemerintahan Presiden Soeharto Awal Nah yang kedua Anda bisa Perhatikan dulu Legendanya Legenda itu Bukan Maksudnya Cerita Legenda ya Tapi adalah Simbol-simbol Yang ada Dalam Peta tersebut Artinya Simbol-simbolnya Itu Yang hitam Ini Misalnya Menunjukkan Perkampungan Terus Yang Kota-kota Kecil ini Menunjukkan Sawah Terus Yang Diarsir Jarang-jarang Itu Pertanian Tanah Kering Tanah Perkebunan Kebun Dan lain-lain Terus ada juga Kolam Ikan Tanah Rawak Hutan Dan lain-lain Nah kalau Anda Sudah Lihat legendanya Anda bisa langsung Lihat kepetanya Sehingga Sehingga Anda Anda bisa tahu Oh disini Letak Kampung Terus disini Letak Beberapa Sawah Begitu Terus disini Ada sungai Berantas Kali Berantas Dan lain-lain Jadi dari Peta ini Anda bisa Menyimpulkan Bagaimana Kehidupan sosial Masyarakat Kediri Pada tahun 1969 Misalnya mereka itu Didominasi oleh Perilaku hidup Agraris Terus rumah mereka Berada tidak jauh Dari Persawahan Terus ada juga Sebagian masyarakat itu Yang Punya Atau mengembangkan Perkebunan Dan Kemudian Kita juga bisa Mengetahui tentang Akses-akses Jalan-jalan Dari kampung Ke Daerah perkotaan Disini Daerah perkotaan Padat sekali Hitam Didominasi hitam Berarti Banyak Pemukiman Kalau Anda Pernah Kediri Itu kan Kotanya Dibelah Dengan sungai Jadi Kurang lebih Disini adalah Pusat Kota Kediri Jadi Dari Peta yang selembar ini Bisa Anda Kembangkan Ke analisa-analisa Yang lebih kaya Pertanyaannya Bagaimana Pak Kalau kita Membangun analisa Seperti itu Apakah Sudah mengacu Pada sumber primer Ya Anda Mengacu Pada sumber primer Karena Peta ini kan Tahun Orde Baru Awal Misalnya Anda Meneliti tentang Kediri Di masa Orde Baru Awal Ini Peta ini Bisa menjadi Sumber Nah Tentu saja Di sini bukan hanya Masa Orde Baru Ada juga Peta Zaman Kolonial Seperti ini Hopflats Kediri Ini Peta Kediri Tahun 1913 Jadi Kalau Anda Memiliki Penelitian Tentang Kediri Anda bisa Lihat Peta Berbeda Berbeda dengan Peta Sebelumnya Kalau Peta ini Masih Dengan Bahasa Belanda Anda Lihat Legendanya Kalau Hijau Ini Berarti Kampung Terus Kalau Ada Tanda Putih Ataupun Gambaran Putih Berarti Baulan Ini Tanah Garapan Ada Pohon Kelapa Ini Berarti Kebun Kelapa Terus Ada Kuman Ini Kebun Ada Bambu Keras Ini Rumput Muras Ini Muara Kemudian Sawah Disini Ada Jalur Jalurnya Jalur Kereta Terus Ada Pemakaman Terus Yang penting Ini Hal-hal Penting Anda Perhatikan Kebun Ini Ada Bangunan Bangunan Jadi Peta Ini Sudah Memuat Bangunan Bangunan Azeran Itu Berbahan Besi Terus Ada Juga Houghten Dari Kayu Nah Ini Yang Ada Seperti Kemah Kemah Ini Berarti Kantor Kantor Dari Pejabat Kolonial Ada Pejabat Residen Kontroller Hen District Hof Kepala Distrik Nah Yang Unik Ini Ada Tulisan WH Wah Hays Ini Semacam Pos Pengamanan Jadi Rupanya Dikediri Saat Itu 1913 Di Beberapa Jalan Ada Pos Pengamanannya Artinya Kontrol Keamanan Kolonial Sangat Besar Di Masa Itu Nah Ini Gambarnya Cukup Bagus Resolusinya Jadi Kalau Anda Perbesar Itu Masih Bagus Dan Masih Terlihat Inland Sul Berarti Ini Ada Sekolah Peribumi Rehens Warning Ini Ada Tempat Tinggal Rehens Alun Alun Ini Ada Alun Alun Kediri Ada Kampung Dalem Stono Betek Ini nama pasar Stono Betek Singa Negaran Dan lain-lain Ada Pasar Nah Ini Ada Bangunan Firma Firma Perusahaan Mines & Co Jadi Ada Pabrik-pabrik Yang Sudah Ditulis Di Disini Jadi Lengkap Sekali Peta Ini Meskipun Peta Ini Lebih Tua Tapi Sangat Detail Dan Tentu Akan Sangat Berguna Kalau Kita Meneliti Tentang Kondisi Sosial Masyarakat Kediri Pada Masa Nah Ini Baru Kediri Yang Lain Silahkan Cari Misalnya Ciamis Atau Misalnya Medan Atau Misalnya Surabaya Atau Misalnya Makassar Dan Lain-lain Silahkan Cari Di Situs Ini Karena Penjelasan Saya Akan Sangat Tidak Berguna Kalau Anda Tidak Praktek Secara Mandiri Dan Anda Dalami Situs Ini Secara Mandiri Supaya Anda Punya Pemahaman Yang Lebih Kaya Pemahaman Yang Lebih Banyak Tentang Sumber-sumber Sejarah Visual Lagi-lagi Saya Ingatkan Bahwa Sumber Sejarah Visual Ini Bukan Pelengkap Tapi Memang Sumber Sumber Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Menghadirkan Analisa Sejarah Yang Otentik Berbasis Pada Sumber Jadi Sama Sekali Bukan Pelengkap Jadi Tolong Anda Rubah Perspektif Anda Jangan Lagi Perpikiran Buat Banyak-banyak Halaman Kita Masukin Peta Foto Tidak Itu Salah Kaprah Jangan Hanya Memasukkan Foto Dan Peta Tapi Anda Harus Jelaskan Posisi Gambarnya Seperti Apa Dan Relevansi Foto Atau Peta Itu Dengan Penelitian Anda Seperti Apa Jadi Dinarasikan Dijelaskan Di bagian Setelah Gambar Ini Ya Baik Saya Kira Itu Penjelasan Singkat Dari Saya Yang Belum Paham Anda Silahkan Tulis Di kolom Komentar Nanti Saya Akan Jawab Atau Kalau Anda Tidak Tahu Anda Bisa Menghubungi Saya Menanyakan Secara Langsung Ini Maksudnya Apa Pak Kalau Mau Nyari Ini Seperti Apa Sebisa Mungkin Saya Balas Pertanyaan Dari Kalian Dan Tentu Saya Menghimbau Pada Kalian Untuk Dikulik Sendiri Karena Sebaik Baiknya Sumber Website Adalah Yang Dijelajahi Sendiri Saya Hanya Membukakan Pintu Pada Kalian Dan Meyakinkan Kalian Bahwa Tidak Ada Penelitian Yang Tidak Ada Sumber Sejarah Kalau Tidak Ada Sumber Tertulis Masih Ada Sumber Visual Seperti Peta Ataupun Gambar Gambar Lama Itu Bisa Kita Gunakan Baik Saya Kira Sampai Disini Perjumpaan Kita Mudah Anda Selalu Senantiasa Diberi Kesehatan Dan Kita Berjumpa Di lain Waktu Kita Tutup Perjumpaan Kita Dengan Hamdallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sejarah